Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di belajar bercocok tanam guys nah kali ini saya mau memindahkan beberapa media tanam dari polybag yang kecil-kecil seperti ini saya akan coba pindahkan nanti ke project yang lebih besar dan menambah media tanamnya guys supaya tumbuh kembangnya maksimal sebelum itu saya mau memperlihatkan beberapa koleksi saya guys jadi beberapa minggu yang lalu itu saya ada beli bibit durian lokal premium nah di kualiti anak cuma bibitnya lumayan mahal nih seperti ini lihat nah ini ini ada durian lintau ini bibitnya segini itu 200 ribu saya beli ternyata berdarah tanam itu lumayan juga menguras isi dompet ya kemudian ini unggulan kalpar juga ini ada durian pelakin ini juga pelakin ini juga 200 ribu saya tanya kepada bapaknya kok mahal sih pak gitu kan saya insansi ini iya mas mas masalahnya ngambil entersnya itu jauh kerutan gitu ini ini ada durian apa ya balening ini juga juga oh terkenali balisnya dan ini juga ada nah ini durian jarum mas ini jarum mas kemudian yang ini durian serumbut ini serumbut dan ini yang terakhir adalah durian singkuh ini singkuh ya jadi baru ini baru beberapa varian bibit durian vokal premium yang saya beli ini saya coba sudah saya pindahkan dari polybag yang sebesar ini jadi polybag yang sebesar ini ini sudah saya pindahkan ke platter bag yang sebesar ini ini platter bagnya size nya 50 liter ya Alhamdulillah ini sudah mulai beradaptasi sudah mulai tubuh trubus dan disini cuma agak sedikit menguning karena saya tinggal seminggu kemarin nah di awal bulan ramadhan ini karena libur kan jadi saya mau lanjut untuk berseretan memindahkan beberapa tataman nih ada matoan saya coba pindahkan ke platter bag yang ini oke lah tanpa berapa lama kita langsung saja guys let's go untuk proses pemindahan beberapa meja tanam oke sekarang kita mulai ini saya coba pindahkan ini apa namanya halpukat dulu tinggal pukat mau saya pindahkan ke mbf ini ini meja tanamnya ini terlalu basah ya saya tidak tidak ini ini tidak 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 Hai adetin ini nggak bisa nggak ancur Nggak apa-apa bang ini angkarnya udah kebawah ah cur ya sudah lah kerame dia tanamnya itu nggak bagus nih taruhkan di posisi tengah sekarang udah nambah tanah ini saya beli tanah hitam kalau hitam itu disini satu pickup itu 200.000 guys kalau sih jadi sebawah kalau sudah tanam tapi ya kita benar ini kalau nggak kita tambah media tanam dia temunya akan gini-gini aja dan ternyata tanah yang saya beli itu banyak akarnya guys sebenarnya ini harus diayap itu ini karena ini kan tanah bagian atas kalian lihat jadi kalau sudah bertemu besar dia akan mudah beradaptasi di alam baru kita nanti oke pindahkan ke bahan kita ini boleh tekan-tekan sedikit ini ini nggak saya kasih MPK dulu bawahnya saya biarin gitu dulu kayaknya udah nih oke jadi sekarang kita pindahkan dulu depan ini bisa kita gunakan guys buat maklumat media tanam ini bisa kita gunakan guys buat maklumat media tanam ini dia terlalu berair luar biasa luar biasa i Oh dia yang bagus Hai jika nya kita ini ajalah kita campur kayak baik-baiknya mudah-mudahan dia bisa menerapkan Oke bagus ya jadi becek banget gimana jualan yang bisa tumbuh maksimal kan jadi media tanamnya ini enggak begitu maksimal menyeram air jadi banyak ruang semua jadinya Hai kata-kata rekonstruksi dulu Hai seharusnya sih saya beli ini di apa buat hati Hai amma itu saya beli kuratan sini guys Hai tinggal beli kuratan ini kita masukkan ke sini oke ini durian lokal dari biji saya tanam seperti video sebelumnya fungsinya adalah ini buat bakal untuk sambung pucuk atau di top-walking nanti jadi ini untuk batang bawahnya kita ambil batang bawah yang lokal supaya tujuannya sebenarnya biar dia bisa beradaptasi dengan cepat Hai cuman kalau kata para ahli ahli DNA sebenarnya itu bisa mempengaruhi dari ah bibit itu sendiri dia bisa Hai lebih enak atau bisa lebih tidak seperti yang aslinya gitu karena dia terpengaruhi oleh batang bawah katanya sih begitu ini semoga bisa lebih bertumbuh Hai maksimal ini ini seperti ini dengan tanah yang sudah solid sekali ini kita tuang sini aja kita campur aja dia Hai ha 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 Buh, paksa-paksa Bisa nanti Bisa kena masuk akar Kalau tidak segera kita institusi Lanjut Kita masuk akar lagi Supaya tanaman kita lehat Ini kertil ini Sudah berapa bulan Empat bulan ada Padahal kita kasih rantai hari ini Untung dia masih bertahan Mari kita selamatkan Kita kembali dulu Terima kasih telah menonton 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 terlalu kita bikin lubang space saya enggak gemping akar ya saya biar aja penting saya Oke ini kita masukkan kembali kita masukkan kita cumbun nah ini cumbunnya ini terlihatlah kering karena media tanah yang sebelumnya kan itu campuran dari beberapa media tanah seperti sekam tanah makar mungkin ya karena tidak langsung kena sinar matahari jadi tersiram lembang akhirnya nah ini ini bentukan yang sudah saya perbaiki media tanamnya mudah-mudahan nanti bisa beradaptasi dengan cepat oke saya lanjut dengan video yang berikutnya ya selamat menikmati 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 hai 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 oke semuanya Hai sekian dululah video kita di hari ini karena hujan sudah turun kita juga sudah memindahkan beberapa meja tanam kita yang semula basah sekali jadi pelajaran yang paling penting saya dapat dari belajar tanam hari ini adalah kita jangan menyimpan tanaman kita di bawah naungan misalnya di atap kalau mau kita itu simpan di luar kalau kita takut cindar matahari terlalu kuat yaitu dengan diberi paranet tetap ada yang membatasi cindar matahari tapi tidak membatasi sarapun karena saya dapat di kali ini banyak tanaman saya yang masih dan menguning itu dikarenakan Hai bagian tengah dan bawah itu basah sekali media tanamnya jadi saya mau nggak mau di tanaman sebelumnya saya rompak jadi saya buat kembali seperti ini saya campur dengan tanah yang kering jadi saya memperbaiki media tanamnya saya akan taruh di luar karena ini lagi hujan dan sepertinya akan musim hujan jadi saya campur dulu aja dengan tanah yang kering ini supaya memperbaiki media tanam Hai lumayan kerja dua kali ini guys menguras tenaga sekali apalagi di bulan kuasa ini tapi tetap semangat ini ini adalah pekat saya untuk belajar bercerut tanam jadi pelajaran paling penting bagi saya saya dapatkan kali ini adalah jangan menyimpan tanaman kita di bawah atap yang tidak tembus dengan kita matahari itu paling penting karena akan membuat betul sekali tanaman kita akan terkena pertama itu pasti jamur karena dia airnya mengendap tidak bisa kering yang kedua risikan akan terjadi busuk akar seperti yang terjadi beberapa tanaman saya yang mati dalam video tadi oke guys mungkin cukup sekian dulu video pertama kali ini pelajaran penting karena saya dapatkan cara percaya tanam kali ini dan saya akan mereview setelah tanaman ini saya ganti media tanamnya oke sampai jumpa di video-video bye-bye terima kasih terima kasih terima kasih